Beginilah tempat tinggal orang tua Muhammad Salman Amrillah. Kondisi rumahnya bisa dibilang jauh dari layak hudi. Semua dinding terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk termakan usia. Bangunan yang ditempati ini bukanlah milik dirinya. Bagian dalam bangunan tak ada perabotan seperti pada umumnya. Meski tergolong kategori keluarga miskin namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan seperti PKH maupun sejenisnya. Satu-satunya program bantuan sosial yang pernah diterima adalah BLT yang bersumber dari dana desa. Abdul Aziz, ketua RT setempat sangat prihatin dengan penghasilan orang tua Muhammad Salman Amrillah sebagai buruh serabutan. Pengertiannya tentang masalah BBJS itu kan, tentang BBJS itu biasanya kan dari entah bantuan yang susah atau apalah yang pengertian saya gitu. Bangunan yang kurang layak untuk ditempati inilah milik kakaknya Ibu Salman. Orang tua Ibu Salman memiliki bangunan namun kondisinya lebih parah. Yulia Dianto, Kompos TV, Drobos.